udah mateng kayak gini ini langsung dioles margarin ya agar bagian atasnya itu tetap lembab toppingnya ini juga sesuai request customer ya sesuai permintaan pelanggan jadi ini udah selesai semua langsung dimasukkan ke dalam plastik ya teman-teman dan dikemas ke dalam dus halo selamat malam bagaimana kabar kalian halo teman-teman kembali lagi di channelnya gila ya saya mau kasih tau ini karena istri saya itu lagi ngelonin yang kecil lagi ngelonin Erkan ya Erkan minta ngelonin dari tadi jadi ini yang nangani semua saya ini saya mau kasih tau kalau ada pesanan bluder ya 25 saya buatnya 27 saya kasih lebihan 2 ya kalau ada lebihan lagi nanti kayaknya lebihannya 3 kalau ada kita unboxing ya kita rasain 1 nanti disini sudah keluar ini ya saya udah keluarin saya udah keluarin 6 ya 6 kotak ini ya yang satunya ada di dalam masih nah itu itu hampir matang ya nanti lagi kita ganti ke bawah ini ya teman-teman ini sebenarnya sebenarnya ngembangnya profingnya kurang maksimal teman-teman cuma saya takut kemaleman nanti takut gak nutut gitu oh iya teman-teman kita mau apa namanya mau ganti ke bawah ya biar matangnya merata kita belum ganti ke bawah tadi hanya di atas saja ini ya kita kasih lihat kalian ini 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 jangan terlalu matang ya teman-teman biar bagus tampilan nanti oke teman-teman ini saya tadi buatnya tadi siang ya tadi siang jadi saya buatnya tadi siang tapi sampai sekarang jam segini tadi saya buatnya jam sekitar jam 12 sekarang sekarang ini jam jam berapa ya sekarang udah jam 7 udah jam 7 lewat hampir jam 8 ngembangnya profingnya separuh baru begitu lamanya kalau pembuatan kue bluder ya teman-teman jadi nunggunya yang bosan tapi alhamdulillah ini udah tinggi ya kayak gini kan udah tinggi ya lumayan lah kalau masih gak rata gitu profingnya kalau udah matang kayak gini lebih baik lebih baik jangan di oven lagi tadi saya cobakan yang 6 tapi ya alhamdulillah ini tinggi jadi boleh lah kita oven semua nanti kayak gitu ya teman-teman nanti kita lanjut keluarin dari loyangnya oke teman-teman kita pasang dulu ya yang sisanya ini di atas biar kebagian apinya nah kita udah pasang ya 6 sekarang kita buka ini jadi loyangnya ya teman-teman nah ini ya udah lumayan ya bagus oke oke teman-teman karena microphonenya itu mati ya jadi mas pram pas ambil video itu gak sadar kalau microphonenya itu mati teman-teman alhasil gak ada suaranya ya jadi ini saya isi suara aja nah ini sebagian yang udah mateng ini langsung dioles margarin ya agar bagian atasnya itu tetap lembab dan itu ya teman-teman apa namanya biar agak basah gitu loh kan kalau roti bluder itu cenderung agak lebih lembab ya rotinya daripada roti roti sobe atau roti yang lainnya gitu loh teman-teman teksturnya gitu ya maksudnya ketika dipegang itu lebih lembab lebih lembut gitu ya teman-teman nah makanya ini langsung diolesin margarin ya di bagian atasnya sama mas Pram oke ini udah selesai dan ini tadi mas Pram juga udah nge-mixer krimnya ya ini tuh margarin saya campur sedikit butter gula halus dan susu kental manis nah di-mixer sampai ngembang seperti ini dan sekarang ini langsung di-aplikasikan ke roti bludernya ya karena ini mau langsung di topping ini dioles secukupnya aja ya teman-teman ini fungsinya sebagai perkat ya agar toppingnya nanti itu menempel sempurna di bagian atasnya ya tadi di awal video kan mas Pram bilang ya kalau pas ngadon roti bludernya ini tuh sekitar jam 12 siang gitu ya teman-teman tapi ini baru di oven jam 7 malam kenapa bisa begitu pertama karena tadi pas kan kalau roti bludernya itu ada bahan A bahan B dan C gitu ya teman-teman nanti teman-teman kalau ingin tahu resep dan cara membuatnya saya tulis linknya di kolom deskripsi ya jadi nanti teman-teman bisa paham bisa ngerti apa yang saya maksud gitu ya nah tadi itu ceritanya pas ngadon itu mas Pram lupa gak ngasih ragi pas di adonan C nah sedangkan adonan itu udah jadi teman-teman baru inget baru sadar pas adonan itu udah selesai semua alhasil cuma mengandalkan ragi yang di bahan A nya doang ya yang di fermentasi itu loh teman-teman pokoknya nanti teman-teman cek aja deh di kolom deskripsi tinggal klik videonya apa aja bahan-bahannya resepnya ya nah alhasil ini baru di oven sekitar jam 7 malam teman-teman gak tau deh ini paling selesainnya jam 10an gitu ya soalnya saya gak ikut bantuin saya tidur nemenin erkan itu ya sama anak-anak dan ini mas Pram semuanya dikerjain sendiri ya tadi siang itu saya cuma ngebantu itu loh apa ngebuletin adonannya ngeronding adonannya ya terus ini proses ngeoven dan topping ini dilanjut mas Pram sendirian ya teman-teman saya gak ikut bantuin lagi ya karena udah malem ya pengen istirahat gitu jadi ini dilanjut sendiri dan ini tuh orderannya gak banyak ya cuma 25 box aja 25 kota toppingnya ini juga sesuai request customer ya sesuai permintaan pelanggan jadi ini tuh pelanggan saya requestnya toppingnya saya mau ini mbak mau misis dan kacang apa bisa oh bisa kata saya gitu nah awalnya ini kan cuma 2 topping gitu ya teman-teman nah lambat laun ini juga merembet ke kacang gitu ya padahal harga kacang itu mahal disini ya karena awal pertama saya jualan bluder itu cuma 2 topping aja misis dan keju nah misalkan ada biasanya kan ada tuh kalau pelanggan itu yang banyak maunya gitu ya mbak saya mau bluder tapi harganya itu segini gitu kurangi deh apanya apanya gitu ya nah biasanya saya kalau ada ketemu sama pelanggan yang seperti itu saya pakai misalkan misisnya itu saya pakai yang biasa gitu ya kalau misalkan pelanggan saya itu gak ribet gitu ya maksudnya sesuai lah dengan apa yang saya jual ya saya kasih yang bagus gitu teman-teman kecuali itu sudah ada perjanjian gitu loh ya teman-teman sama pelanggan gitu ya jadi misisnya pakai yang ini aja mbak soalnya saya budgetnya adanya uangnya cuma segini oke saya turutin gitu ya nah ini pun saya akali ya teman-teman kacangnya ini saya gak beli jadi tapi saya sangrai sendiri tadi yang nyangrai dan ngenumbu itu mas pram ya oke ini udah selesai semua langsung dimasukkan ke dalam plastik ya teman-teman dan dikemas ke dalam dus dan mohon maaf ini videonya ala kadarnya dulu ya soalnya mas pram belum terbiasa bebikin sambil ambil video gitu ya soalnya kalau lagi ngadon lagi bebikin gitu sambil ambil video itu masih repot pindahin kamera kesana kemari gitu ya teman-teman jadi ini saya udahin dulu ya videonya kurang lebihnya mohon maaf kalau kalian suka dengan channel saya jangan lupa like, komen, dan subscribe